Intro Luki setia petugas KPPS di TPS 16, Kejamatan Sukarejo, Kota Blitar ini mengalami luka ringan di bagian dagu. Luka itu akibat serangan yang dilakukan salah satu pemilih yang tidak terima saat diminta untuk mencelupkan jarinya ke tinta. Kejadian itu bermula saat Aye menolak untuk mencelupkan jarinya ketika setelah melakukan pencoblosan. Aye yang tersinggung karena tetap diminta untuk mencelupkan jarinya akhirnya pulang dan membawa samurai untuk menyerang petugas KPPS. Menurut saksi mata, kejadian itu berlangsung singkat dan mampu dilerai oleh petugas keamanan. Luki setia sendiri juga hanya mengalami luka gores di bagian dagu. Sementara itu pihak kepolisian masih belum mau memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Ngelup tinta nggak mau, sudah gitu, saya samperi, lalu mau sudah selesai. Kembali ke sini Pak. Katanya juga. Bahwa pisau agak panjang gitu Pak. Terus ini KPPS ini? Ada yang luka Pak? Ada. Luka bedan atau bagian dagu? Oh, dagu sini. Oh, sini. Terus ini pelaku sendiri? Lari ya Pak? Melarikan diri ya Pak ya? Dia amanlah sama warga. Akibat kejadian itu pihak kepolisian terus melakukan penjagaan di TPS tersebut. Sementara itu pelaku AY hingga saat ini masih melarikan diri seusai penyerangan tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukaramatan melaporkan. Selamat menikmati.